Halo semuanya, selamat datang di Abysel Arifar YouTube channel bersama gue Abi dan di video kali ini gue akan unboxing barang yang baru gue beli di Tokopedia hitung-hitung buat video evidence kalau kenapa-napa yang ini barang barangnya apa? nanti gue capture di sini Tokopedia gue beli apa oke, langsung kita unboxing aja let's go ini masih di solatif ya belum-belum gue buka Samsung, baru datang barangnya tidak terima komplain return tanpa video unboxing tulisannya tuh tidak terima komplain return tanpa video unboxing ya itulah gunanya video unboxing sekarang ya selain buat konten juga buat return barangnya kalau kenapa-kenapa guys oke, mulai kelihatan ya barangnya tara 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 kita buka bubble wrap ya bang lu beli apa bang? gue beli ini gua beli iPad Air 5 M1 buat apa? buat kerja buat ya produktivitas tapi sembaring nge-game juga sih kalau mau lihat kotaknya kayak gini kotaknya ini kotaknya ini kotaknya nih iPad Air tuh ini X Inter ya X Inter untuk kotak oh tulisannya ya iPad Air 5th generation ini yang M1 cuy oke kita langsung buka saja ada apa aja sih bang di dalam dusnya ya kita buka langsung ya di dalam bus disini oke pertama itu sudah tentu dapet iPadnya kita sedikit oke terus gitu dapet kertasnya kertas-kertas cukup tunjuk lah wah dapet stiker Apple juga cuy stiker Apple ini yang bikin mahal dapet adaptor adaptor yang kaki ini 3 ya yang 3 karena ini X Inter jadi adaptor yang 3 tapi gak bakal gue pake karena kemungkinan gue bakal beli terpasti aja yang support MFI baik buat Apple device ini kabel situ sinya kabel situ sinya oke ada foto reke dia udah pake juga ini kabel kabel sinya pasti gue pake sih oke oke langsung gue masukin lagi desain by Apple in California tuh jadi ini unit doang ya gak dapet cash gak dapet apa oke oke tipis banget ya ini penampakan ya iPad Air tulisan di bawahnya juga iPad Air yang gue kasih liat ini jadi gue beli X pemakaian pribadi orang di toppad ya ini udah terpasang tempered glass udah terpasang tempered glass untuk depannya gue gak expect bakal setipis ini sih oke langsung aja kita nyalain kali ya booting pertama oke nyala sip ini agak lama datangnya karena tadi penjualnya juga harus ini kan harus apa factory reset dulu kata dia Indonesia appearance small aja gue suka yang small small quick start looking for nearby devices bring your current iPhone oke oke udah masuk ke ipadnya ya sudah masuk ya masih download-download cuy kita coba youtube dulu aja ya kali ya ada gak ya youtube-nya sih download dulu youtube buat ngetes aja sih secara kualitas gambar sama ini sebenarnya yang bikin jelek layarnya karena anti gore sih sih anti gore sih kayak anti gore semurahan deh ini dipasang sama seller ya tapi kalau mau ngat layar putihnya itu itu cuy kok dari layarnya harusnya masih ori ya karena putihnya juga putih-putih bukan putih yang biru gitu sih oke udah ke install ya youtube coba video gue sendiri aja bagus sih kalau ngat dari youtube aman ya kamera foto coba ya oke terus untuk kamera depannya gimana oh gini agak ngezoom ya kamera depannya kurang lebih begini untuk kualitas kamera belakang ini gue zoom dua kali ini gue zoom satu kali mic-nya gimana btw untuk menambahkan aja ya gimana tadi nah ini ya untuk ipad gue masih ada garansi untuk coverage hardware service dan chat and phone support let's go kalau iphone gue udah habis sih udah expired oke paling gitu aja untuk unboxing ipad r5 m1 gue ini gue gak tau bakal bikin reviewnya atau enggak kayaknya enggak sih udah segitu aja terima kasih buat kalian semua yang udah nonton video ini jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe as you guys on the next video ciao ciao